Halo guys, balik lagi semoga jam guys Hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan Nah ini ada pertanyaan dari Bro DJ ya Bro DJ bertanya nih Mantap detail penjelasan tentang Oris Dan ini jam yang saya suka Desainnya sangat berbeda Kalau jam San Martin GMT gimana om? Tante tanya Oke langsung gue jawab ya Bro DJ ya Bro DJ San Martin itu Ini kan micro brand Gue sih jujur ngomong ya Gue liat ya Gue liat San Martinnya abis lo Apa sebut namanya gitu ya Ini micro brand ya Kalau gue bilang udah lupain aja Kalau lo tanya gue gimana Menurut gue ini sampah Udah gitu aja Oke Kenapa? Karena ini micro brand Terus gue liat desainnya ya Nyolong desain Rolex Nyolong desain tudor Nyolong IWC punya pilot Ya Terus nyolong desain Aqua Terra Omega Desain company-company yang besar Dia colong ya Dibeda-bedain dikit Terus Jiplak tempel merek dia Begitu ya Itu Itu yang kayak begini Perusahaan kayak begini Ngapain lo consider Gitu loh Itu sampah Ngerti gak maksudnya? Gue bukannya anti micro brand Dulu gue pernah bikin satu Apa namanya? Satu video Ya soal apa Soal apa tuh namanya Soal micro brand gitu ya Apa yang Apa yang gue rekomen gitu ya Nah itu Waktu itu gue tuh Maksudnya gue tuh micro brand Yang model-model kayak begini nih Yang San Martin Begini-begini nih Gitu Gue gak rekomen Sama sekali gak rekomen Makanya gue bilang Daripada beli Daripada beli Model-model jam yang kayak begini Ya yang cuman nyolong Model-model jam besar Merek besar Terus udah gitu di Roba-roba dikit Atau bahkan gak di roba Atau ditaruh Jiplak Apa Jiplak mereka punya merek Begitu Daripada kayak begitu Mendingan beli yang Yang jelas Makanya gue bilang Beli aja oris Gitu loh Kalau orang bilang Oh mahal Beli tudor mahal Beli ini mahal Beli itu mahal Yaudah beli oris Gitu Kalau oris masih mahal juga Sekarang micro brand Juga banyak yang bagus Gitu ya Gue barusan beli Micro brand Kuo Kuo juga bagus Gitu ya Itu Itu kalau lo Banyak pilihannya Itu jam Jepang Micro brand dari Jepang Japan made Made in Jepang Dibuat di Jepang Movement-nya Jepang Movement-nya bagus Ya Lo ngapain cari yang model begini San Martin GMT Apa itu Diver itu Apa semua Tai lah Itu semua jelek Semua Itu sampah itu Begitu Buat apa Kayak begitu lo beli Aduh Udah lah Lo jangan Udah deh Kalau menurut gue Nggak usah dikonsider Kayak begini ya Jadi Gue bukannya Anti micro brand Tapi Kalau mau beli micro brand Yang jelas Micro brand Yang jelas Micro brand Yang jelas Itu apa Micro brand Yang desain Itu bukan Kayak begini Bukan yang Comot-comot Dari Merk besar Terus Dijiplak Begitu Itu mah Apaan Udah Kayak setengah Ngopi Udah gitu Movemennya Ini gue liat Movemennya Seiko Terus ini Barang San Martin Jamnya Jam Cina Jam dibuat Di Cina Jadi Gue sih Nggak peduli Sebenarnya Jam Ada sih Sekarang memang Banyak juga Jam-jam Micro brand Dari Cina Tapi gue Nggak demen Yang ini Karena Desainnya Nyolong Desainnya Setengah Ngambil Males Kalau misalnya Micro brand Yang Legit Yang bener-bener Kayak Micro brand Yang gue Perhitungkan Itu micro brand Yang desainnya Mereka bikin Sendiri Kayak misalnya Kuo Gue baru beli Kuo Itu desainnya Desain mereka Sendiri Obdus Vintage Mereka Nggak ngopi Dari orang Banyak Sekarang Micro brand Sekarang juga Lagi bermunculan Ada Baltic Itu juga Desainnya Dia dapat Inspirasi Dari Model-model Zaman dulu Terus Dia bikin Dia pakai Otak Dia Reimajinasi Ulang Jadi Nggak ngopi Terus ada Kurono Tokyo Itu juga Micro brand Jadi banyak Micro brand Yang juga Bagus-bagus Micro brand Sendiri Harganya Mahal Ini memang Harganya Nggak semahal Itu Harganya Nggak semahal Kayak Kayak Kurono Tapi banyak Beneran Micro brand Yang bagus Yang harganya Juga Nggak terlalu Mahal Contohnya Daripada Lu beli San Martin Begini Mendingan Kalau menurut Gua Lu mendingan Beli Kuo Kuo Lebih bagus Kemana-mana Itu juga Made in Japan Jem Jepang Jelas Bukan model Kayak begini Ngapain Begini Dilirik Gitu Udah Desainnya Cuma Ngopi Udah Gitu Juga Nggak ada Gak ada Gak ada Authentic Gak ada Authenticity Gitu Apa Desainnya Itu Nggak Authentic Dia Cuma Ngambil Ngambil Doang Gitu Gue Benci Model Model Begitu Gitu Udah Nggak Jelas Banget Gitu Loh Model Jam Besar Aquaterra Dimakan Jam Tudor Dimakan Apaan Begitu Itu Begini Ngapain Perusahaan Begini Lo support Kalau Menurut Gue Banyak Di luar Sana Daripada Beli Yang Gak Jelas Mendingan Beli Yang Jelas Kalau Lo Mau Beli Micro Brand Lo Beli Yang Bener Contohnya Kayak Kuo Itu Bagus Yang Gue Beli Bukannya Orang Narsistik Yang Yang Gue Beli Bagus Bukan Begitu Tapi Emang Ada Alasannya Itu Perusahaan Yang Desainnya Authentic Yang Dia Pakai Pikir Sendiri Bukannya Kayak Begini Yang Boleh Ngambil Ngambil Ngoblok Ngapain Ngapain Kayak Begini Dibeli Jadi Saran Gue Bagaimana Jam San Martin Sampah Udah Buangnya Kekali Udah Gak Usah Di Gak 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 Bahkan Beli Tiso Pun Juga Gak Salah Daripada Beli Model Model Kaya Begitu Jadi Kalo Mau Beli Jangan Beli Yang Model Begini Bro Ini Menurut Gue Sampah Menurut Gue Jangan Gak Usah Di Pertimbangkan Oke Begini Aja Jangan lupa Subscribe Channel Gojam Dan Sehat Selalu Sampai Jumpa Di Video Berikut Terima kasih Bye Bye